Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang channel Johnny Denta Dan hari ini kita bakal racen Di Amazing Digital Circus Episode kedua teman-teman Baru nih, baru-baru banget 2 jam yang lalu Kamera hampir sama kayak murder drones kemarin Di jam 5 pagi di kita ya Kita menunjukkan petualangan si Pomni, Rakata, Kenggel Kingger, ya Kingger ya Oke ada Jax dan ada Zubel Si Pomni ini cari jangan keluar guys Belum dapet jawabannya Kemarin kan kita sempet Pomni kan bingung ya di meja makan gitu kan Ini ada apa gitu kan Terakhir kan dia gitu kan Terus lalu cutscene Selesai gitu Jadi kita belum tau dia itu masih Gak terima gitu berada di dunia itu Oke lanjut aja teman-teman kita nonton Oh ini Bentar ini baru kayaknya ya intronya Kayaknya baru deh Oke Kita nonton dulu ya teman-teman ya Selamat datang di Amazing Digital Circus Oh bentar, subtitlenya ilang Oh dia gak sadar diri guys Disini Dia dimana Bentar Kena corrupted kah Mimpi sih nih Kayaknya mimpi deh Kayaknya teman baru kita Sudah terabstraksi deh Oh iya terabstraksi Kok kenapa corrupted ya Siapa sih Ingat namanya aja Eh Dengan kan Untung dia mimpi ya Eh Oh ini ruangannya Itu ada beberapa yang disilang ya Eh udah bangun Kamu gak apa-apa kan Kejadian kemarin emang agak bikin puyeng sih Ragata udah sehat ya Oh dan jangan khawatir Soal ninggalin aku kemarin Buat nyari pintu keluar Aku paham banget kok Apa yang kamu alamin kemarin Baik banget Ragata Santai aja Gimana kalau kita lupain aja soal itu Eh iya Ken punya petualangan baru loh Terus dari yang dia kasih liat Keliatannya sih bakalan seru ya Ada petualangan baru guys Candy Carrier Chaos Candy Carrier Chaos Kerajaan Candy Canyon telah kehilangan Super daya mereka yang paling berharga Kerajaan Candy Hmm Dan tugas kalian membawa para bandit pencuri itu Merasakan manisnya keadilan Apa kerajaan permen Ini pasti lengket Ya emang lengket banget Pasti Ihh Bubble gak boleh ngomong gitu Hahaha Bubble gak boleh ngomong gitu Tunggu Zubel Aku lagi nyoba AI baru loh disini Oh AI baru? Harus kali lebih imersif Oh AI baru Kamu yakin gak mau main sama AI baru Zubi? Hmm ya Dia pake AI ya Dia menciptakan AI lagi loh Wow Zubel kayak males banget ya Jadi Eksistensi kita disini cuma Buat Mainan Eksistensi itu keberadaan mereka Cepetan Kerajaan Candy Canyon butuh kalian Gak makasih aku mau berhenti Aku mau berhenti Introducing the English test Desain for you Convenient Fast Oke Masuk ke Kerajaan Candy Oh ini ceritanya permen-permen gitu Wow Kinger coba lihat deh Kestilnya keren banget Serangga kecilnya aja terbuat dari permen Indah banget Iya tempat ini bagus Itu sang putri Sang putri siapa? Oh Kalian pasti para kesatria pemberani yang dikirim Tuhan Untuk membantu bencanya disini Bikin jadi Tuhan Ya tapi kerajaanmu keren banget Suasananya manis Suka deh sama kamu Liat kan Pomni Baru sampai aja kita udah temenan sama putri Gak usah bujuk kayak gitu Aku bukan bocil kali Kendaraan perang buat kalian Kekerasan nih Ini kerajaan ceritanya dari zaman apa sih Ini kunci gerbang kerajaan Kalau sudah merebut sirup itu Jaga jangan sampai jatuh ke tangan yang salah Pasti tenang aja yang mulia Udah deh Panggil aja aku Lu Oh namanya Shilu Panggil aku Pak Supir Panggil aku Pak Supir Aduh si Jack segera tuh Ya elah kok gitu Klaksonnya tuh banget Ya enggak Enggol kamu aja nyetir Sampai jumpa kesatria Aku yakin kalian pasti berhasil Oke Itu donat gitu Itu jadi kue-kue gitu Oh Ibumu bisa selamat gak ya Kalau kita bawa semua ini ke desa Pasti bisa lah Sirup sebanyak ini bisa nyelamatin banyak orang Oh itu sirup ya Kita berhasil kembali ke desa. Ibuku kuat kok. Dia yang ngajarin aku banyak hal. Ibunya sakit kah? Atau gimana guys? Kita mesti siap-siap guys. Kayaknya mereka ngirim orang buat ngejar kita. Oke genggel. Pas deket tracknya, aku bakal lompat, masuk track, dan nembak berulang-ulang sampai wajahnya gak dikenal. Ih serem banget. Itu ngelanggar konvensi deh. Kamu tuh yang ngelanggar, nyetir sambil ngobrol. Udah aku nyetir sana. Nah Fomny, kali ini pasti kamu bisa ngelakuin sesuatu. Mungkin pas berhasil ngejar mereka, kita bisa. Bisa tegas. Kayak ini. Jax? Nah, cakep banget. Tahan posenya ya, aku ambil sesuatu bentar. Jax? Banget sih. Sumpah, perasaan tadi ada masoka deh di belakang. Ada masoka. Gak mungkin. Komni, ini! Uh, dapat nih. Oke, Komni, jangan kayak gitu ya. Aku mau keberang lewatin kamu. Jax yang bener aja sih. Tidak! Yeay si Komni, hilang deh jembatanku. Ah ha, ketangkep. Ah ketangkep. Tanganku pendek kok. Tanganku pendek kok. Tanganku pendek. Ternyata dia dinosaurus kan. Kita liat gimana truk mereka ngerti jalan berbatu di sana. Tanganku pendek. Ya, tanganku kepanjangan buat bisa gigi. Tanganku pendek. Tidak! 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 Ini satu referensi, guys. Bukannya kau harusnya tunduk dan peturut ya. Udah buruk! Nanti kita bahas ya. Hah? Sepertinya mereka nggak tahu kapan mesti nyerah, ya? Hei! Rinti lopak-lopak terus keluan dari sini! Oh ya bener juga! Kalian semua nggak apa-apa? Kamu nanya apa tadi? Soalnya kupiku ketutupan pisau. Hei, Gengel. Tabrak aja udah. Apa? Jangan ditabrak. Kan pomnya ada di sana. Gimana sih? Udah, tabrak pasti keren. Ini kenapa di belakang banyak banget pisau? Tabrak ya? Atau aku bilangin ragata nih, soal figurin itu. Hei! Hei! Kesel banget ya! Serang banget! Kalian juga aja ya, Bum? Bumani! Mereka emang rada-rada! Sekarang rasain ini! Yah, nggak ada nabrak lagi nih. Ya udah, aku kasih tahu ragata ya soal yang itu. Apa? Loh, kamu masih di sini. Nggak, kamu masih di sini. Kom nih! Tangkap ini! Hei! Eh, Gengel. Itu tadi talinya kamu ikat kemana ya? Oh... Tahu deh! Hahaha! Uh! 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 Uh... Um! Uh! Uh! Me like me? Me like... Guys Dia jatuh dimana guys Woy Apa yang ruang hampah itu ya Ada orang Sumpah serem banget Kayak labirin gitu ya Wuh Oh konsep karakter guys Sepertinya konsep karakter Soalnya tipe usia ya Ya kan diposkan dia Aduh Pong nih jatuh kesini juga dong Kita dimana ini 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 tuh apaan Aku juga gak tau Kayaknya sih kita Ada di bawah peta Oh keluar map deh guys Kenapa kamu Sama temenmu gak ada disini Jadi kayak kalian kalau main yang Apa game-game terus habis itu NPC NPC Oh bener-bener ya Kan dia dikirim memang Ya kan bukan NPC disini Oh aku paham Aku ini apa Bikin karakter konsep Emang gini kan guys Kayak easter eggs nya gitu loh Ibuku dimana Kamu punya ibu Harusnya dia kan disini kayak yang lain Tapi ibunya gak ada Dia punya muka gak ya Apa pernah ada yang nyata Oke tunggu tunggu Gak usah mikirin itu Gak usah mikirin itu Ya ha Harusnya sih Ada cara ya buat ngeluncurin kita Ke atas lagi Iya kan Cepet kasih tau aku Sebenernya aku ini apa Dia memang beneran BC Dia memang beneran BC Cuma dia kan gak ngerti ya Cuma dia kan gak ngerti ya Kalian baik-baik aja kan Enggak Enggak Ya ampun Kasian Pomni Semoganya gak apa Itu rati aku sih guys Yang terolah Gitu Bentar lagi Kita bakal berubah jadi Agustus Gloop Agustus Gloop Oh ini NPC yang tadi ya Apa aku gak salah lihat Satu paket hadiah lesat yang dikirim dari kerajaan Oh iya dengan senang hati Wow 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 Tunggu kita bukan makanan Bukan permen Bukan yang kamu kira Kamu gak boleh makan kami Oh bukan permen Mana mungkin aku makan sesuatu yang bukan terbuat dari permen Oh mana Kok bisa gitu Kalau pas lagi ketemu monster Tadi yang kamu siapa Apu Fudge Aku tinggal di dalam kerajaan Tapi aku diusir oleh seorang putri musuh itu Setengah aku memakan Terlalu banyak penduduk permen Mereka begitu lesat Terkadang aku bisa mendengar mereka memanggilku Oh wow Itu lebih kayak pembunuhan ya Kalau lesat bukan membunuh dong Coba jawab Wah bener juga tuh Salah itu gak bener Gak usah ikut campur Rabut kamu tuh lama-lama kayak permen akar manis Jax Beneran mirip lagi Stop Tuan Fudge Sepertinya anda pria yang jujur Dengan tujuan mulia ya Gak juga Tujuan mulia gak tuh Gak juga Kalau kamu tau apa yang aku lakuin pas senggang Kamu pasti enak Apa itu? Ngapain? Kebetulan aku tau cara ngelewatin gerbang kerajaan Asal kamu bantu kami keluar dari sini Hei! Taman kamu! Diam rambut akar manis Ini tutupin pake ini Oh kamu pasti seorang ahli pangguka kongsi Yang datangnya untuk membebaskanku ke dalam kerajaan Itu aku Dan kami butuh bantuanmu Untuk mengadili para bandit-bandit nakal itu Oh ini ada di Oh jadi yang mereka kelempar Dua orang ini masuk ke dalam keluar peta temen-temen Jadi ini tuh karakter konsep di luar peta mapnya gitu loh temen-temen Oh patah gak tuh Kamu gak mau nyoba bantuin sama sekali gitu Apa kamu masih Hei kamu gak apa-apa? Enggak Mau coba diomongin gak? Mau coba diomongin gak? Aku gak mau ninggalin kamu disini Baik banget sih pom nih Aku sama sekali Gak penting Hidupku Kenanganku Temen-temenku Semuanya palsu Sedih banget ya kayak ditipu gitu ya visinya Ini emang Aneh sih Tapi Aku tau banget kok rasanya Ya Mungkin emang gak Sama persis sih Tapi Ngerasa gak berarti Normal Mereka yang ada di dunia asalku juga Ngerasain hal yang sama Tapi Kamu masih peduli sama temen-temenmu di atas sana kan? Mereka juga pasti Peduli sama kamu Ya buat apa juga Kami mau ngapain kalau nanti kalian pergi? Kami ini cuma rintangan Tercipta buat dikalahin terus dilupain Ih sedih banget Kan gak mesti jadi gitu Oh Di sirkus Tempat asalku Ya bukan tempat asliku sih Aku dari tempat lain Tapi Kalau itu bisa jadi rumahku Mungkin itu juga bisa jadi rumahmu Di sana lumayan Menarik sih Orang-orangnya Mungkin Kamu bisa Jadi nyata di sana Boik banget Boik banget si Pomni Sumpah Iya boik banget Aku gak cocok gimana Yang pasti gak bakal lebih Ngecocok dari aku sih Lagian Kita bisa jadi temen Temen Aneh juga karakter kamu Ya mungkin bisa aku coba Oke Persuasi yang bagus Terlalu gemoy dan ceria buat tau Terlalu gemoy Ya masuk akal sih Oh iya nama kamu siapa Gamigo Gamigo Futs Gamigo Aku gak tau Kayaknya tadi trucknya ngeglitch deh Pas kita tabrakan Ngeglitch ya Keluar map dia guys Aku cuma Asal nabrakin ide aja sih ini Kalau gak berhasil Kita bisa nyoba cara lain Oke kamu ahlinya kan Hehehe Sama sekali bukan Tapi kita liat aja gimana jadinya Jadi dia juga Ngeglitchin Aku baru sadar Kalau ini bakalan sedikit kasar What? What? Ini tuh bisa dihidupin ya ngeglitch lagi ya Ini tuh kanya ngeglitch gak sih guys? Dia naik si fuji Dia naik si fuji Ini tuh jauh lebih anti-klimax dari yang aku harapin Emang kamu ngarepin apa? Minimal Pertempuran besar-besaran lah Hahaha Aku cuman Aku cuman Kamu yakin kalo mereka menghilang Bukannya mereka jatuh ya tadi Aku gak yakin sih Tapi ya Emang ilang Soalnya bos gak mungkin pergi sama badut Itu di luar nurul Dia HAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Aku sih khawatir dia ngalamin kejadian nyeremin lagi Abis keliatannya dia tuh masih trauma deh sama kejadian kemarin He 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 Kayaknya dia ada yang rusuka sama aku Wajar kok kalau dia kayak gitu Udahlah aja dia ambil hati Kamu aja perlu waktu lama kan? Buat adaptasi Oh iya sih ternyata kamu masih inget itu ya Ingat apaan? Tak ada, sekarang aku lompat. Tak ada, aku lompat. Ini apaan sih? POMNI? Kamu gak apa-apa? Ada kejadian apa? Ya, aku gak apa-apa. Aku, eh, dapet temen baru. Bus! Bus kemana aja? Tadi ada Fudge! Mending ketawa. Tadi ada Fudge. Senang ketemu kalian. Ya ampun, bosnya seteng banget. Reuni. Kenapa truk banditnya ada dua? Yang ini isinya juga sirup. Oh, iya. Bener juga. Kira-kira kalian gak apa-apa kalau temen-temenku bawa truk yang satunya lagi ke desa kami? Ya, harusnya gak apa-apa sih. Kan ada dua. Jadi gak masalah, kan? Ya, kasian banget. Sijik. Sijik. Itu dia malah ngapain tuh main gini-gini itu. Dia bakal ikut balik ke sirkus sama kita. Oh, emang boleh ya? Emang bisa ya gitu. Realita hidupnya baru aja hancur berantakan. Ya paling gak cuma itu yang bisa aku lakuin. Daripada harus tinggalin dia di sini. Kasian juga sih sebenernya. Kamu baik banget sih, bong. Iya, baik banget. Ayo balik ke kerajaan. Tolol secepatnya. Ada dua padahal. Bagi kalian para ksatria, kerajaan kami akan kembali sejahtera. Susah banget pasti prosesnya. Ya, gak usah ditanyalah. Sampai jumpa ksatria. Selamat memenggal para bandit jahat itu. Iya. Kami emang mau ngelakuin itu. Oh. Oh, hey. Akhirnya gak sia-sia. Tadi aku ngebuka kunci gerbangnya. Oh, apa? Bukannya dia udah mati. Ngapain masih dibuka? Oke, sebentar. Kalian ngapain barusan? Nanti dimancur lagi deh. Kapan-kapan. Daaah. Oh, tapi yang teman-temannya gak ikut ya? Kami teman-temannya kembali para burger kecilku. Oh, jadi ini sirkusi gerbang. Malah dilusak tempatnya sama si Jeng. Sepertinya salah satu berhasil masuk. Maksudku. Iya. Loh, kok? Kenapa? Aku tahu kalian suka NPC-nya. Tapi kalau aku kehilangan jejak mana yang manusia dan mana yang NPC, siapa tahu apa yang bakal terjadi. Yaaah, sedih banget. Nah, aku mau minum air. Udah lama banget aku gak ngelakuin itu. Ah, akhirnya pergi juga dia. Ya, sabar ya, Pomni. Paling ya. Ya, sedih banget. Kamu udah usaha. Siapa tahu dia balik di petualangan berikutnya. Biasanya sih, Ken. Suka pake ulang NPC. Kasihat banget. Udah aku siapin semua ya. Apa itu? Eh, gimana kalau kamu ikut buat pemakaman koko? Kaufmo. Ya ampun. Kita udah melupakan dia kah, Kaufmo. Tapi mereka tidak. Wah, ada upacaranya, guys. Si Kaufmo emang bener-bener... Kita belum tahu dia, ya. Ya ampun. Aku kira aku selalu siap buat ini semua. Tapi pas kamu masang fotonya... Ya, aku udah mawet aja. Oh, mereka ceritain Kaufmo itu gimana. Mengenang, ya. Oh, ya ampun. Sedih banget, sumpah. Dia sampai... Si Gengkel sampai gambar, ya. Itu siapa, ya? Mereka sambil bikin umpacara begitu, guys. Ntar abstrak sih. Iya, si Kaufmo, ya. No! Ulas-lasan. Nggak kerasa, guys. Sobuk-sobakan, sumpah. Oke. Sapa tadi namanya? Gu... Gu... Gu Minggo. Bonekanya ada semua, sudahan itu. Soalnya si Ken nggak punya hati, ya. Karena dia cuma nge-laksanain apa yang harus dilaksanain gitu doang, ya. Seru banget, coy. Bagus-bagus. Oh, cuman, cuman, ini campur aduk sih, guys, ya. Ada sedihnya, dan juga ada ini juga, ya. Serunya juga, gitu, guys. Oke, kita coba back to sini, ya. Kita sedikit. Ini dia udah kayak nge-glitz-nge-glitz gitu loh, guys. Terus, ya, juga ini nge-glitz ya. Jangan, jangan, jangan. Aduh, siapa aja? Tolonglah, please. Terus, ini juga dia kan. Kayaknya, temen. Kan jatuh, ya. Tapi yang di sini dia ditolong siapa itu bom nih, guys. Nah, ini guys. Kalau menurut kalian itu, ini tangan siapa, guys? Kalau ini aku lihat kok tangannya ragata, ya. Ya nggak sih, guys. Ini kayak kayak ragata gitu nggak sih? Ini nggak sih, guys? Tuh. Ragata tangannya begini nggak sih, temen-temen? Tapi kok ada biru ini apa ya? Apakah itu ragata, temen-temen? Coba ya. Oh, ya, ragata ya. Tangannya ragata. Terus, ya, kenapa juga? Nah, ini ya, memang benar tangannya ragata tuh. Lihat tuh. Ini ditolong sama siapa lagi? Oh, mereka semua, guys, yang nolong. Mereka semua. Mereka semua. Ini tangannya genggel. Ini tangannya ragata. Ini gue nggak tahu tangan siapa, ya. Itu tangan siapa, guys? Kayak gitu, guys. Oh, tangannya zubel. Seperti tangan. Ah, iya, tangannya zubel, guys. Tangannya zubel, ya ampun. Jadi mereka menolong, ya. Ya, ceritanya begitu, ya, di sini, ya. Lalu kita coba cek ragata bangun di sini. Nah, ini kan pomni udah dapet kamarnya atau sini, kita belum tahu ini siapa. Berarti kofmo akan disilang seperti ini, temen-temen hatinya kalau yang meninggal, ya. Ya, mending goy. Pertualangan hari ini adalah Kedekarrihan Chaos. Benar sekali. Kerajaan Kedekarrihan Kedekarrihan. Kalau kita di sini. Ah, guys, ini guys. Ini itu ada. Ini itu ada referensi dari Pizza Tower, guys. Kayak gitu. Ini dia gaya-gaya, kan? Asik-asik. Jadi yang bener, apa namanya, itu kayaknya dia Pizza Tower emang terkenal banget, temen-temen. Gue juga udah pernah main, cuman belum sampe tamat dan masih ada gimnya, temen-temen. Jadi memang begitu ada ada dia modenya yang nari-nari gitu guys kayak push gitu loh guys ya lalu dia ini kan tracknya lalu kita apa jatuh ke dalam glitch ini kan nge-glitch nih tracknya ya kan disini dia ini kan nge-glitch nih ini kan nge-glitch nih nah glitch itu kan selalu di tempat yang apa mepet-mepet gitu loh guys nah ini dia nge-glitch nih nah ini keluar itu tapi tracknya yang ini loncat gitu guys jadi intinya dia nge-glitch ya NPC nya nge-glitch dan ini tuh memang di luar map ya bener pomni bilang ini tuh di luar mapnya dia sehingga ini adalah kalau kalian pernah nonton misalnya kayak Gartano Bamban atau apa terus ada yang hacking gitu kan mereka mesti menemukan sebuah karakternya itu di luar gitu ya ini guys seperti ini jadi tipus ya kan NPC soalnya teman-teman oke oke berarti kita ketemu lu abis itu ketemu Mister Fudge ya ini ya kita ketemu Fudge Tuan Fudge sama lu lu itu yang dari Tuan Putrinya ya kamu siapa dah aku oh iya nama kamu siapa nah nama kamu siapa Gami Gu hahaha hampir sama blow on ya kayaknya nama oke lucu banget ya kayaknya kita bisa bahas ini lebih detail kali ya juga Aduh seru banget terus mereka disini punya dua yang satunya glitch dan akhirnya si Guminggo bisa ngambil sirupnya untuk dibawa ke desa tapi disini sama si siapa ya sama si Jack dibuka gerbangnya sehingga Fudge itu masuk teman-teman hei akhirnya gak sia sih jadi rame ya tapi ini akhirnya masuk gitu ganti sirkusnya ya kayaknya aku cocok disini sepertinya salah satu berhasil masuk maksudnya kasihan banget sih jadi kita disini beneran diajak emosinya ya udah seneng dibawa sedih udah seneng lagi seru seneng lagi dibawa sedih lagi dan akhir di ending juga sedih banget ada upacara pemakanan Kofmo ya ya dimana sih ini tuh sesuai mimpinya si Pomni Pomni bilang kayak dia itu jatuh gitu kan mimpi kebawah terabstraksi tapi ditolong oleh Genggel ditolong oleh Zubel dan ditolong oleh Ragata mereka baik-baik banget so wow keren banget guys di amazing di kita silikus episode 2 ini kita bener-bener diacak ya emosinya dan seru banget oke gimana menurut kalian guys komen dibawa dan jangan lupa kalian like subscribe dan share dan see you bye guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati